Karena dendam belum tuntas, PA-212 gelisah potensi Ahok didapuk jadi menteri. Ditulis oleh Ruskan di Anggawiria di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara samara di TV Jurnal. Ada pihak yang kebakaran jenggot ketika muncul harapan Ahok akan masuk kabinet kerja jilid 2. Persaudaraan Alumi 212 yang sebenarnya secara politik tak memiliki akar kuat di masyarakat turut Nimbrung membuka wacana bahwa mereka keberatan jika Ahok masuk jajaran kabinet Jokowi. Jika menggunakan bahasa sompral, sebagaimana mereka biasa menggunakannya, kita mungkin bisa menyampaikan kalimat, siapa lho? Kok ikut-ikutan Nimbrung dalam urusan negara, sementara parpol juga bukan. Mungkin satu-satunya kekuatan mereka hanyalah kenekatannya dalam mengerahkan massa untuk urusan recehan sekalipun. Kalangan yang sebenarnya terkesan mempermalukan diri sendiri dan hanya mengandalkan isu agama yang mana dipaksakan untuk disangkutkan dengan kepentingan politik justru akan membuat publik semakin melecehkan mereka. Kita cermati pula bahkan ketika Jokowi dinyatakan menang dalam kontestasi saja, mereka jelas melakukan perlawanan. Jadi sebenarnya, jangankan ketika hanya menentang wacana masuknya Ahok dalam pemerintahan. Untuk isu yang lebih besar pun, negara tak menganggapnya sebagai patut didengar. Artinya, mengangkat pernyataan kontroversi tentang sosok yang boleh dan siapa yang tidak boleh direkrut. Sama saja dengan memposisikan diri, mereka turut campur dalam urusan prerogatif presiden. Kalau dibandingkan dengan partai politik, yang kita akui lebih berhak mengangkat wacana serupa, justru cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Menjadi hal yang menggelikan ketika komunitas yang tak ada kaitannya dengan pemerintah berani mengirim isyarat aneh itu. Bahkan jika dihitung dari sisi pendukung pun, beranikah mereka mengklaim pihaknya unggul dibanding pendukung Jokowi? Lihat saja hasil Pilpres 17 April lalu. Meskipun digabung dengan konstituen parpol kubu oposisi secara keseluruhan, tetap saja kalah jumlah dari pendukung Jokowi. Tak ada alasan mereka menyampaikan keberatan untuk urusan pemerintahan dan satu-satunya keharusan pihaknya bersikap adalah mendukung setiap kebijakan presiden. Karena untuk keperluan itulah presiden dipilih oleh rakyat. Sebagai mana disampaikan politisi PDI-PE Vaku Sumasundari, sebaiknya PA212 mengaca dan menggali ilmu tentang konstitusi sebelum membuka wacana politik. Mengaku sebagai berhak menyuarakan aspirasi, tentu harus dibekali pengetahuan yang cukup. Itu PA212 itu suruh baca konstitusi dulu bahwa masuk ke partai itu hak konstitusional warga negara terlepas dari hitung-hitungan ada ngaruh apa enggak. Ini kan pilihan politik, hak warga negara. Menurutku sih Ahok sudah melaksanakan hak individual dia. Kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP-PDI-PE Vaku Sumasundari saat dihubungi Kamis 14 Februari 2019 malam. Memang harus kita akui sebagai anggota partai politik, Ahok pun harus diakui memiliki hak konstitusional. Tidak sembarangan orang main larang atas keputusan politik seseorang. Sama halnya dengan harapan mereka yang ingin didengar ketika menyampaikan aspirasinya. Demikian pula pemerintah yang lebih berhak didengar oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Hal yang membuat kita tak habis pikir adalah kecenderungan PA212 yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu seseorang. Bahwa Ahok pernah terjerat kasus penistaan agama meskipun soal itu masih banyak diperdebatkan. Karena kasus itu diangkat semata-mata atas kedesakan kepentingan politik. PA212 tampaknya masih menyimpan dendam atau barangkali karena terobsesi keberhasilannya memenjarakan sosok yang satu ini sehingga berharap akan tetap mendapat dukungan ketika mereka memposisikan sebagai lawan bagi siapapun yang dianggap penista agama. Lihat saja narasi yang selalu muncul di media-media sosial. Siapapun yang dianggap berada satu kubu dengan Ahok selalu dianggap sebagai lawan. Demikian juga dengan pemerintah. Barangkali mereka ingin agar Ahok terkucil dan tidak memiliki pendukung seberapa besar pun. Namun faktanya justru terbalik dengan harapan mereka. Semakin mendapatkan penentangan, pendukung Ahok menggelembung ibarat balon yang ditiup sekuat tenaga. Satu-satunya cara yang harus ditempuh PA212 agar rakyat tidak terpancing mendukung Ahok dan pemerintah adalah berhenti menyuarakan penentangannya. Harusnya sejak awal mereka menyadari kekeliruannya. Karena citra PA212 di mata mayoritas rakyat tidak seperti gambaran yang mereka klaim. Komunitas mereka barangkali didukung penuh oleh kalangan tertentu. Namun jangan harapkan dukungan itu akan bertambah ketika menggugat pemerintah. Bahkan jika kita ingin cari tahu kontribusinya terhadap hajat hidup orang banyak, rasanya akan sulit mereka perlihatkan selain rekam jejak tentang unjuk rasa yang berakhir kerusuhan. Kita sarankan agar PA212 belajar mengkaji kepentingan umum berdasarkan logika positif. Jika Presiden menghendaki seseorang masuk jajaran kabinet, tentu didasari pertimbangan yang logis termasuk rekam jejak Ahok yang dianggap mumpuni untuk mengemban misi yang besar. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Samara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!